Kota Semarang diterjang banjir cukup parah sejak akhir tahun 2022. Banjir bahkan sampai memblokir rel dan membuat sejumlah perjalanan kereta api terhambat. Karenanya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono datang untuk meninjau penanganannya. Menteri Basuki didampingi pelaksana tugas wali kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, meninjau sejumlah lokasi rawan banjir. Namun, satu momen menarik menyita perhatian publik saat Menteri Basuki memantau sebuah sungai dari atas jembatan. Tepat di daratan tengah sungai yang sedang surut, seorang pemuda tampak santai duduk berjongkok. Bila diperhatikan, pria ini sedang asik memancing di arus sungai yang sedang tenang. Meski akhirnya jadi tontonan rombongan menteri, pelaksana tugas wali kota hingga sejumlah warga, pria ini tampak acuh dan tetap santai melanjutkan kegiatannya. Adapun di akhir kunjungan, Menteri PUPR instruksikan untuk menambah kapasitas pompa dan pintu air di sejumlah titik sungai.